Saya khawatir bahwa karena pandemi, kemudian orang takut untuk merayakan Ekaristi dengan datang ke gereja atau terlalu nyaman dengan bentuk doa yang sekarang atau juga alasan apapun. Tetapi walaupun gereja sudah dibuka, untuk semua umat, walaupun tetap berjarak, gereja tidak penuh. Prihatin sebenarnya. Gereja lebih sepi juga pada misa Sabtu maupun Minggu. Ada apa ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan channel kesayangan kita. Segala puji hanya milik Allah SWT. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua digolongkan sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan sahabatnya. Ya, sahabat sekalian pada kesempatan kali ini, akhir pekan, hari ini 24 September 2022. Kita akan kembali mengupdate kabar mu'alaf terbaru. Masya Allah, terbarakallah. Tiada hari tanpa mu'alaf, sahabat sekalian. Ini membuktikan bahwa perkembangan Islam semakin pesat dan semakin tak dapat dibendung, sahabat sekalian ya. Allahuakbar. Di awal tadi adalah sebuah video bagaimana seorang pendeta atau pastor yang berada di dalam sebuah rumah ibadahnya yang menyatakan keprihatinannya bagaimana kondisi tempat ibadahnya yang kosong. Tak ada jemaat. Itu adalah sebagai prolog pengantar video kita kali ini yang menunjukkan kebalikannya. Sahabat sekalian, kebalikan dari video tadi di awal berbondong-bondong orang masuk agama Islam. Nah, lalu siapa sajakah mereka pada kesempatan kali ini yang beruntung, yang kembali kepada fitrahnya menjadi muslim dan muslimah, sahabat sekalian. Mari kita mulai. Yang pertama datang dari Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang pemuda bersyahadat memeluk agama Islam di kantor urusan agama Kecamatan Kalipurau, Banyuwangi. Sebagaimana dipublikasikan oleh Ali Meji 23 September 2022 kemarin. Prosesi penesahadatan seorang pemuda dipandu oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq, yang juga merupakan penyuluh fungsional KUA Kecamatan Kalipurau. Disaksikan oleh beberapa penyuluh agama Islam lainnya dan keluarga Muhammad Aditya. Pemuda tersebut berasal dari agama Hindu yang tanpa paksaan dan secara sukarela memeluk agama Islam di KUA Kecamatan Kalipurau, Banyuwangi. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang ucapkanlah, persaksikanlah, ikrarkanlah dua kali masyadat, sahadatat ta'uhid dan sahadat rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Lagi. Kelamnya panjarkan sambil didalami Islam adalah agama yang paling benar dan tidak akan melepaskan sampai kapanpun saja. Lagi. Ikuti saya yang terakhir. Asyadu an la ilaha illallah. 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 Artikan. Saya bersaksi bahwa tidak ada masalah Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah besar Allah. Sekarang ikuti saya. Rasakan. Yakin didalam hati. Dan berjaya tidak akan melepaskan agama Islam sampai kapanpun saja. Sebuah pusat nafas yang berakhir. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Jiwa raga saya. Jiwa raga saya. Hidup mati saya. Hidup mati saya. Bahwasannya. Bahwasannya. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Yang pantas disumbang. Yang pantas disumbang. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Yang dijadikan sanggaran hidup. Yang dijadikan sanggaran hidup. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Yang dapat menyelamatkan dunia akhirat. Yang dapat menyelamatkan dunia akhirat. Selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Jiwa raga saya. Jiwa raga saya. Hidup mati saya. Hidup mati saya. Bahwasannya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Adalah tusat Allah. Al-Fatih. Aliam. Bismillahirrahim. Kemudian dari Banyuwangi, Jawa Timur, kita bergeser ke Jawa Barat. Tepatnya di Kota Depok. seorang warga negara asing asal Irlandia bernama Mr. Kamil memutuskan bersahadat memeluk agama Islam di Masjid MQ Depok Jumat 23 September 2022 kemarin sebagaimana dipublikasikan oleh Solihin Hazik Jumat 23 September 2022 kemarin 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 Masya Allah SWT Saudara kita dari Irlandia Mr. Kamil Semoga istiqomah di dalam iman Islamnya dan mendapatkan berkah dari Allah SWT Diterima iman Islamnya dan menjadi Muslim yang gak fahamin Ya Rabbul Alamin Kemudian selanjutnya dari Depok Jawa Barat ke Jakarta ya daerah Jakarta di Masjid Puri Cinere ya Masjid Puri Cinere seorang wanita di bebing syahadat memeluk agama Islam 23 September 2022 Masjid Puri Cinere Masjid Puri Cinere Sebagai mana dipublikasikan PC GP Ansor Cilacap 19 jam yang lalu seorang pemuda Masjid Puri Cinere Bernama Andri Bersyarat memeluk agama Islam Masya Allah SWT Masya Allah SWT Selanjutnya 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 Sir Eishika Aljamah Bismillahirrahmanirrahim Aljamah 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 Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah, ashadu Allah ilaha ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada teman-teman Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya akan di muhabbat Allah, insya Allah. Kemudian dari Cilacap, Jawa Tengah, kita bergeser ke Kalimantan Barat sahabat sekaliannya, ini baru saja dipublikasikan kembali oleh Ustadz Dayak. Masya Allah, seorang pemuda Dayak mantap bersyahadat memeluk agama Islam, dibimbing langsung oleh Ustadz Dayak, dipublikasikan Ustadz Dayak 52 menit yang lalu dari berita ini saya bacakan. Pemuda Katolik bertato salib ditemukan jalan akidahnya dalam hidayah Islam, Masya Allah. Tanggal 22 September 2022, menyatakan masuk agama Islam, ada dasar keyakinan dan kesadaran sendiri, dengan mengikarkan 25 saadat. Saksi ya. Asuhadu anlah ilaha illallah, wa asuhadu anna muhammad rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Barat Allah, insya Allah. Ya, kita doakan semoga saudara Muhammad Rizki, nama barunya, semoga istiqomah di dalam iman Islam, hingga akhir hayatnya ya. Amin ya Rabbul Alamin. Semakin banyak saudara-saudara kita dari suku Dayak yang memeluk agama Islam. Masya Allah. Kemudian dari Kalimantan Barat, kita menuju ke Bogor, Jawa Barat ya. Kembali ke Jawa Barat, seorang wanita berasal dari etnis Tionghoa, bersyahadat memeluk agama Islam di Masjid Al-Mutaqin, Bogor. Dipublikasikan pada hari ini, 24 September 2022, oleh Hatuba Channel. Detik-detik wanita Tionghoa masuk agama Islam di Masjid Al-Mutaqin. Masya Allah, Tabarakallah. Selamat sejumur, dan saya selamat sejumur, dan memperlihatkan untuk memperlihatkan untuk memperlihatkan ini, dan akan memperlihatkan salah satu informasi. Selamat sejumur, dan juga ada sedikit yang bisa disampaikan untuk memperlihatkan untuk memperlihatkan. Selamat sejumur, dan juga ada sedikit yang bisa disampaikan untuk memperlihatkan untuk memperlihatkan untuk memperlihatkan untuk memperlihatkan untuk memperlihatkan untuk memperlihatkan. Selamat sejumur, dan juga ada sedikit yang bisa disampaikan untuk memperlihatkan untuk memperlihatkan untuk memperlihatkan untuk memperlihatkan untuk memperlihatkan untuk memperlihatkan. Selamat sejumur, dan juga ada sedikit yang bisa disampaikan untuk memperlihatkan untuk memperlihatkan untuk memperlihatkan untuk memperlihatkan. Alhamdulillah 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 sahabat sekalian masya Allah luar biasa ya ini adalah fenomena yang sangat-sangat luar biasa yang patutlah kita syukuri kenapa? karena dengan bertambahnya saudara-saudara kita saat didah maka disitulah membuktikan bahwa agama Islam terus berkembang pesat dan semakin pesat tak dapat dihentikan ya perkembangannya ya berbanding terbalik dengan apa yang kita saksikan video di depan seorang saudara kita yang melakukan testimoni keprihatinan menunjukkan keprihatinannya tentang apa yang dia alami demikian ya inilah ya fakta yang sedang terjadi berbondong-bondong orang bersyahadat masuk agama Islam dari Kristian Katolik bahkan Hindu dan Buddha sahabat sekalian bahkan ada yang dari luar negeri bersyahadat membodong agama Islam di Indonesia Masya Allah kita doakan semoga para mu'alaf mu'alafah ini diberikan kekuatan iman diberikan istiqomah oleh Allah SWT dijadikan muslim muslimah yang kafah hingga akhir hayatnya amin ya rabbal alamin demikian konten kita kali ini semoga bermanfaat jika dirasa perlu untuk disebarkan silahkan disebarkan share ke seluruh media sosial yang sahabat sekalian miliki mohon maaf jika ada salah-salah kata bilahi taufiq wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati